Hai, kembali lagi di channel gua Yo, kali ini gua mau coba mainin Outlast di emulator Skyline 8G versi terbaru Yaitu saat ini, setelah gua update ke versi terbaru ini, ternyata banyak yang bisa dimainkan juga gamenya ya Di Skyline 8G versi terbaru ini, yaitu versi ke-23 Dan settingan yang gua pake kali ini, yaitu seperti biasa, tidak ada yang gua checklist sama sekali itu ya Baik itu dock mode atau yang lainnya, gak gua checklist Hanya saja ini ya, eksekutor flash threshold ini gua ganti angkanya ke-100 yang awalnya 256 Dan GPU drivernya itu gua pake yang terbaru juga ya, yaitu versi ke-26 Mesa Turnip Adreno Driver versi ke-26 By Monoblade tuh ya By Monoblade Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam gamenya Sempat kemarin kayaknya gua coba Outlast ini di Skyline 8G versi berapa ya? 19 atau 20 gitu, kurang lebih disitu Dan itu gak bisa masuk ke dalam gamenya, hanya black screen aja gitu Versi yang lama mental, terus versi yang kemarin-kemarin itu black screen dan tidak ada suaranya Kalau ini sebenernya ada ya, ini masih black screen ini masih, apa sih namanya masih bug ya Tapi suaranya tetep ada tuh, nanti lama-lama kok muncul gini kok gitu ya Nah disini sudah bisa masuk ke ininya ya Ke menu Posisi fps memang sih naik turun ya Kadang diatas 20an, kadang di bawah 20an gitu Nah ini juga disini kan masih black screen ya Masih bug disini tuh Nah ini kan gak terlalu jelas ya Tapi sebenernya ini lagi, kondisi tuh lagi nyetir gitu loh cuy Ntar gua ilangin ya Tuh Ini kondisi lagi nyetir gitu tuh Emang gelap banget ya Untuk suara Suara sih oke ya Suara bagus, tidak ngebug ya Dan disini sengaja gua suaranya gak gua hidupin karena Takut kena hak cipta, copyrightnya Disini tuh masih ngebug juga ada hijau gitu ya Oke ini turun dari mobilnya Ini ada bag hijau kotak gini Oh ini bag hijaunya disini ya Buat kalian suka game-game horror sih Keren sih, keren sih ini cuy Grafiknya oke banget sih Setara lah PS3 Lari, tekan L Cukup Turun hot L Onunduk cuy Kita naik tangga dulu ya Disini juga masih ada bug ya Kayaknya gelap sih Tuh Masih banyak area yang terlalu gelap Kalau menurut gua ya Tapi gua kurang tau ini bug atau bukan Tapi kayaknya si bug ya Gepang Tuh 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 bener-bener gelap banget ini tuh apalagi disini bener-bener gak keliatan nih masih ngebug banget coba disini oh kita pake ini ya apa ya nightside gitu ya mode malam wuh gila keren cuy bener-bener masih ngebug ya gelap banget ini ada area hitam yang gini kalau menurut gua sih ini ngebug ini ceritanya lagi di lorong atap gitu ya tapi gak terlalu jelas karena masih ngebug banget enggak tuh masih ada hitam-hitam kayak gini ya padahal sih fps udah cukup oke ya fps itu di 30 fps udah cukup oke hanya saja ya masih bug gitu tuh hitam gelap sedikit merabah-rabah gitu wih kayak yang lewat cuy waduh ada yang tergantung-gantung sayang aja ini masih bug ya bukan gua kira jalan taunya wih anjir ada apa itu kepala orang apa patung tuh aduh grafiknya masih caka-caakan jadi hanya menduga-duga oh kayaknya ini orang cuy ada lelatnya soalnya tuh X aku isi baterai baterai kameranya habis tuh ini juga kayaknya kepala nih cuma grafiknya masih belum oke sih ya mungkin cukup sekian aja ya review tentang Outlast 1 ya Outlast yang pertama di emulator Skyline Edge versi yang 2-3 dan gua terima kasih banget buat para developer dari Skyline Edge bahwa sudah bisa masuk ke gamenya ya hanya saja nanti semoga banyaknya bug di game ini bisa di fix ke depannya ya masih banyak bug banget ya bug hitam gitu kalau fpsnya sebenarnya sudah oke ya ya jadi buat kalian yang sudah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe gua pamit thank you very much sampai jumpa di lain kesempatan bye bye bye